Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan persamaan posisi yang dirumuskan dengan S. Nah, pada soal diketahui bahwa laju itu sama dengan V. Nah, perhatikan V itu dirumuskan dengan DSDT. Jadi bisa kita tulis V sama dengan DSDT. Ini sama dengan 10 min T. Nah, perhatikan. Jika DT-nya kita pindah ruaskan, maka kita dapat DS sama dengan 10 min T DT. Nah, untuk menentukan S-nya, maka ini kita integralkan untuk kedua ruas. Jadi kita dapat integral DS sama dengan integral 10 min T DT. Nah, untuk menentukan integral suatu fungsi aljabar, kita gunakan rumus seperti ini. Nah, jika kita punya suatu fungsi terhadap T, katakanlah AT berpangkat N, maka integralnya kita dapat A per N ditambah 1 T berpangkat N ditambah 1, ditambah suatu konstan. Nah, kemudian jika kita punya suatu konstan, katakanlah A, kemudian kita ingin integralkan terhadap T, maka langsung saja A dikali T. Nah, ini juga ditambah suatu konstan. Nah, perhatikan, untuk integral DS, nah, berdasarkan rumus yang ini, maka kita dapat hasilnya adalah S, ya, ditambah suatu konstan. Nah, sama dengan, untuk integral 10 min T DT, ini kita integralkan satu-satu. Jadi, untuk integral 10, kita dapat, itu hasilnya adalah 10 T. Nah, kemudian integral dari min T, kita dapat min T per 1 ditambah 1, T berpangkat, 1 ditambah 1. Kemudian ini ditambah suatu konstan, katakanlah C1. Kemudian ini kita sederhanakan, jadi kita dapat S, sama dengan, nah, C-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi, kita dapat 10 T, min, 1 per, 1 tambah 1, 2, T berpangkat, 2. Nah, ditambah, C1 dikurang C, hasilnya tetap suatu konstan. Jadi, kita tulis seperti ini. Nah, kita dapat persamaan posisinya. Nah, selanjutnya, perhatikan, pada saat T sama dengan 2, maka posisi mark itu berada pada jarak 30 meter dari titik asal. Artinya apa? Ketika T-nya sama dengan 2, maka posisinya, yaitu S, itu sama dengan 30 meter. Seperti itu. Jadi, kita substitusi T sama dengan 2, S sama dengan 30 ke persamaan posisinya. Nah, jadi, di sini kita bisa tulis 30, itu sama dengan 10 dikali 2, dikurang 1 per 2, dikali 2 berpangkat 2, ditambah konstan. Nah, kita dapat 30 sama dengan 20. Min 1 per 2 dikali 2 berpangkat 2, hasilnya adalah 2. Ini ditambah C. Nah, 30 sama dengan 18, ditambah C. Kita dapat C-nya sama dengan 12. Nah, kita substitusi C ke persamaan posisinya. Maka, kita dapat S sama dengan 10T dikurang 1 per 2, T berpangkat 2, ditambah 12. Selesai. Jadi, jawaban dari soal ini adalah bagian A. Selesai. Sekian untuk pembahasan soal ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Selesai. Selesai.